Yang mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan saat itu Bila orang yang ngutangi ini memberikan kelonggaran Bahkan kemarin yang ditanyakan oleh Abba Prayit Bagaimana kalau disodakokan atau dibiarkan diberikan Ini jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Si A atau saya ya Hutan Abba Prayit 1 juta Terus gak nyawur Besok ditage Pasti nanti saya harus bayar Tentunya bayarnya itu udah 1 juta Ya mengikuti inflasi lah gampang aneh gitu Pasti lebih dari 1 juta disana Ya dan pasti dibayar Pasti dari mana membayarnya itu Dari pahala saya Pahala saya diambil untuk membayar hutang kepada Abba Prayit Ya jadi 1 juta bisa jadi pahala saya 1 juta setengah dikasihkan oleh Abba Prayit Tapi kalau Abba Prayit mengatakan begini Bahwa wongiku kepingin nyawur atau gak kepingin nyawur Tak ikhlas nawai Ya tak ikhlas nawai Itu nanti Dikembalikannya itu bukan 1 juta setengah Ya berjuta juta Karena apa Karena yang demikian ini adalah sama Nil-nil sifatnya Allah Kasih sayang Dan gak ada pak ya Menyamai sifatnya Allah itu Kasih sayang Karena wista ikhlas nawai Itu Allah Ngapunen Saya umpamanya Ya Bertengkar Sama Pak Mujib umpamanya Itu kayak gini Ya Nah Ini saya sepura Ustam Mujib Tak sepura sampean Apakah saya nyepura temenan Gak bisa pak Hati cik mangel Manusia Tapi kalau Allah Itu memaafkan Sudah ada mangel Ya Kontak sepura Tapi awas Gak ada Allah itu begitu Gak ada Kita yang begitu Masih nyepura Tapi masih mangel Oh jodibala ini mana Yang mana yang diok Nah itu Awas ya Nah Inilah Sifat-sifat Allah Kalau kita bisa menir Ya Maka akan Mendapatkan Sifat ketuhanan Pak Ya Orang nyak-nyok Ya Itu kan sifat Allah Ya Ngekei itu Pak Al-Wahab Maha Pemberi Maha Pemberi Al-Wahab Ya Al-Rahman Al-Rahim Ya Itu sifat Allah Nah kita belajar Ya Dengan sifat sifat Allah Itu Kalau kita Bebaskan Cukwa Lebih besar Dan ini nanti ada Insya Allah Hadisah di Disini Ya Sekar 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 Ya Sekar Sekar Juta Sekar 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 Jadi ini ada dua Orang yang memberikan Kelonggaran Atau bahkan Orang yang Membebaskan Ya Maka Ia akan mendapatkan Naungan Allah Pada hari kiamat Tahtadzili arshihi Di Naungan Di bawah Arshia Allah Ya Wumaladzila iladziluhu Seketika Hari Tidak ada Naungan Selain Naungan Allah Jadi ada Tujuh Golongan Yang Mendapatkan Naungan Allah Ketika hari kiamat Dan saat itu Tidak ada Naungan Kecuali hanya Naungan Allah Ya Itu kalau Hari kiamat itu Nanti di padang Maksa Kita dalam keadaan Telanjang Kita tidak pakai Sepatu Sandal Matahari Dekat dengan Kita Dan Apa Keringat kita Itu sesuai Dengan amalan Kita Orang Sisa Dengkul Orang Sisa Dini Ada yang kita Tergelam Ya Itu kita Rasakan Masing-masing Dan salah Satu Ada lagi Yang mendapatkan Naungan Allah Ketika tidak ada Naungan Saat itu Bila Orang Yang Mutangi Ini Memberikan Kelogaran Bahkan Kemarin Ditanyakan oleh Abba Prayit Bagaimana Kalau Disodakokan Atau Dibiarkan Diberikan Ini Jawabannya Ya Jadi Tidak hanya Memberikan Apa Hutang Satu Juta Kembali Satu Juta Setengah Nanti Di akhirat Tidak Tapi Ini Dapat Naungan Jauh Lebih Besar Mudah-mudahan Sedikit Ini Dibarungi Hidayah Dari Allah S.W.T Mudah-mudahan Segala Hajat Kita Dikaburkan Allah Segala Kesulitan Kita Dibantu Allah Mudah-mudahan Anak-anak Kita Menjadi Suleh Suleh Taat Kepada Allah Patuh Dan Kepada Kedua Orang Tua Ia Menjadi Keturunan Mudah-mudahan Allah Mereka Keturunan Yang Suleh Suleha Ia Menjadi Jodoh Mudah-mudahan Jodoh Yang Suleh Suleha Mudah-mudahan Di antara Kita Keluarga Kita Tetangga Tetangga Kita Yang Saat Ini Sedang Sakit Baik Di rumah Sakit Maupun Di Kediaman Mudah-mudahan Allah Cepat Mengangkat Penyakitnya Menyemburkan Penyakitnya Dan Mudah-mudahan Dan Mudah-mudahan Allah Mengampuni Dusa-dusanya Orang Yang Mendolimi Kita Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi